Enak dikne, dikne mergawe kok tak bayar Ya aku kehilangan duit Meskipun dengan logika yang agak serampangan Yang penting Menjadi kita ini punya harga diri Untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu Sikanaf itu cara Menggambarkan tadi mulai Kamu suka Kali ibu kamu jadi demenanya orang lain Pemuda tadi bilang Yang demen ibu saya mau saya bunuh Ditambah lagi Bagaimana kalau korbannya putri Kamu bule kamu Sehingga terus Si pemuda tadi betapa buruknya zina Betapa murahnya zina Akhirnya Pemuda tadi Al-kawafi kalbi bukta zina Kemudian pemuda tadi itu sangat membenci Dengan apa? Berzinakan Pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan Harus kita tanamkan Supaya orang itu benci Melakukan maksiat Karena satu memang takut Sukhtu Takut dibendu Allah Atau dibenci Allah Dua memang logika kita Mengarahkan tidak maksiat Nah ini yang terkait Unisula yang nangani Kedokteran nangani medis Sesuatu yang dilarang Allah Itu pasti matter Maka untuk melarang Seseorang bergantung sama narkoba Misalnya Atau hal-hal yang bahaya pada fisik Itu satu tentu bagi ahlu Tentu karena takut Allah Tapi bahagia masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba Karena efek buruknya narkoba Efek buruknya narkoba Ganja Itu kita tanamkan sedemikian rupa Bahwa itu mengakibatkan Sakau Mengakibatkan Tidak sadarkan diri Mengakibatkan Kebangkrutan ekonomi Macem-macem Sehingga mereka Benar-benar benci Sama yang namanya narkoba Jadi diantara Menhajil Quran Itu kalau mentakbeh Memburuk-memburukkan maksiat itu Mesti dikritik Innahu kana fahisya Innahu kana fahisya tawamat tawasa asabila Innahu kana fahisya tawasa asabila Diulang beberapa kali Sehingga dibutuhkan kecakapan Untuk menganggap Satu hal yang buruk itu fahisya Sesuatu yang gak rasional Sesuatu yang tidak positif Sesuatu yang pasti berjambat Sehingga kalau misalnya tadi Dibacakan oleh Untuk berhenti dari kemungkaran Itu satu Bahwa mungkarat itu kita cap Kita setikmasi Bahwa itu buruk sekali Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi Masa kamu suka Ibu kamu digitukin lelaki lain Putri kamu Bule kamu Bude kamu Sehingga Orang ini pikirannya termenset Betapa buruknya zina Sama seperti kita Sukses memenset Betapa buruknya narkoba Betapa buruknya Bahan-bahan terlarang Begitu juga seterusnya Terus pengkhianat dan sebagainya Tetapi problem manusia adalah Dia itu akan mencari kebahagiaan Atau kesenangan sesaat Maka caranya bagaimana Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan toat Kita ulang lagi nyaman dengan toat Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat Karena kalimat hubungan pribadi sama Allah Yang menjadikan orang itu nyaman Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan Melihat alam raya ini semuanya nyaman Termasuk yang mengecewakan Itu dianggap nyaman Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini Karena ini musal-sal ilah rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Itu Pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya Anak muda Tentu Imam Ahmad ini Orang yang sangat soleh Sangat waroi Sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul Pemuda tadi Manggil Ya Ahmad Datang ke rumah saya Imam Ahmad datang Setelah sampai ke pemuda tadi Sudah pulang lagi Saya tidak butuh kamu Pulang lagi Setelah sampai rumah dipanggil lagi Ya Ahmad datang lagi Datang lagi Oh saya tidak jadi butuh Pulang lagi Sampai tiga kali Dan itu perangai apa Ekspresi Imam Ahmad itu Atau ulama lain yang sesoleh beliau Itu nyaman Indah Beliau tetap senyum-senyum Nyaman Beliau tidak tersinggung Tidak Apa terprovokasi Tidak Ya pokoknya tidak Tidak tersinggung Kelihatan nyaman Lama-lama pemuda ini Terus tanya Ya Ahmad Kamu saya perlakukan seperti ini Kok tidak tersinggung Kamu senyum-senyum saja Happy-happy saja Jamnya Imam Ahmad itu unik Wahai pemuda Saya kamu panggil itu senang sekali Karena kata Nabi Tidak tersinggung Tidak tersinggung Saya tidak ada urusan Dengan kamu Urusan saya Dengan Allah Subhanahu Wahta'ala Itu kalau bapak-bapak Istrinya ngomel Terus sabar itu Ya bagus Saya tidak punya urusan Kalau kamu terprovokasi oleh istri Berarti kamu didikti oleh makhluk Masa seorang rektor Didikti makhluk Kan tidak keren Apalagi Seorang abeg didikti makhluk Kan tidak keren Yang bisa mendikti kita Hanya Allah Subhanahu Wahta'ala Dan Allah mendikti kita Mengajarkan dia Jadi cara melihat Istri kita bawel gitu Atau cerewet Alhamdulillah Ini ada pahala Tanpa modal Cukup sabar Kalau istri kamu Sedang mesra Malah mintanya ke mall Malah biayanya tinggi Murah mana Dapat pahala Dimarahin Sama saat mesra Minta ke mall Milih yang pertama kan Nah ya itu Tidak usah modal Ya gitu aja Jadi Kalau istri sedang marah Bahwa langgip saja Ini riski Dapat pahala Tanpa apa Biaya Kalau pas rukun Malah nantang ke mall Biayanya malah Tinggi Jadi ulama dulu Itu melihat dunia Itu happy Pernah Imam Shafi'i Dikasih tahu Orang yang tadi Nyium tangan kamu ya Itu di rumah Menghujat Anda Jadi dia sopan Hanya di depan Anda Kalau di luar Menghujat Anda Jawabnya Imam Shafi'i lucu Ya baguslah Yang cerita ini kaget Kenapa bagus Ya Aba Abdillah Kalau manggil Imam Shafi'i Ya Aba Abdillah Ya berarti saya masih Wibawa Di depan saya Adakah berani Jadi Dipandang enteng saja Jadi kalau kamu Di depan kamu Istri kamu Adakah berani belanja Adakah kamu belanja banyak Anggap saja Anda Wibawa Jadi Enteng saja Pernah Imam Shafi'i dikasih tahu Separuh dari kampung Anda Itu gak suka kamu Ya baguslah Kenapa Oh narah rukun Melara bakal utang Katanya gitu Kira-kira yang utang Itu yang rukun Apa yang neng-nengan Yang rukun Jadi Enteng saja Masyur Kemakal Imam Shafi'i Orang yang berbuat Buruk sama kamu Berarti membebaskan Kalau saya Sedang neng-nengan Sama Habib Hasan Toha Putra Beliau naik alpat Gak nawarin saya Sah karena Baru neng-nengan Tapi kalau sedang Rukun Malah harus Repot mana Rukun sama Nggak Rukun Repot Rukun Jadi Imam Shafi'i itu Hebi saja Kalau sedang Rukun sama tetangga Ya dianggap Rukun itu Satu kenekmatan Sedang gak Rukun Ya dianggap Satu Kenekmatan Jadi orang dulu Itu serilek itu Melihat dunia Kalau kita akan Ego Wah saya ini Suami kok Dimarahin istri Wah ini Egonya bangkit Padahal egonya Bangkit itu Ada kebodohan Di situ Yaitu seorang rektor Didekte seorang Seorang makhluk Apalagi kalau anda Daftar wali itu Tidak akan jadi wali Ini wali kok Tunduk sama Makhluk Karena didekte Makhluk Maka Imam Ahmad Ketika tetangganya Buli gitu Sante saja Beliau hekti Ketika pemuda tadi Eskal janggal Kenapa kamu Tersinggung ya Ahmad Memangnya saya Harus tersinggung Gimana Kan tak panggil Tak jadi Tak panggil Tak jadi Hei pemuda Saya ini tidak punya Urusan dengan kamu Saya nuruti kamu Karena perintahnya Saya seneng melakukan Perintahmu Harus berbaik Sama kamu Sampai tiga kali Jadi Kebahagiaan ini pula Yang harus kita latih Dalam melakukan Ketoatan Tapi kalau kita Sudah ada Belajar dengan Toat Itu bahaya Sekali Sampai tersinggung Sampai tersinggung Sampai tersinggung Sampai tersinggung Sudah ini sudah benar Sudah ini sudah benar Sudah ini sudah bisa Untungnya Untungnya Kya ini latihan Jadi wali Jadi tidak tersinggung Kalau tidak Ini sudah Sudah masalah Paling tidak Kan baru Ngajarkan Gitu Masa ada Bisa Meraktik Jadi Pura-pura Soleh Tapi memang Obsesi Saya terbesar Atau Cita-cita Saya terbesar Memang Setiap Ngaji Saya Saya ingin Orang Mumin Semuanya Itu bahagia Dengan bahagia Itu Mereka Tidak Neko-neko Ingin Mencari Kebahagiaan Lewat jalur Apa Maksinya Sehingga Dalam konstitusi Ulama Yang ditulis Di kitab-kitab Usul Fekih Dan itu Kitab yang Saya kaji Selalu Saya kaji Itu Membela-mela Sesuatu Yang mubah Itu Sampai Luar biasa Karena Melihat Mubah itu Misalnya Anda tidur Tidur Itu Berstatus Mubah Anda bermain Catur Berstatus Mubah Anda Rileks Sama teman Jagungan Semalam Dengan teman Rektor Atau Dosen Atau Yayasan Itu Melihatnya Bukan Mubah Tapi Tarpul Maksia Misalnya Saya Semalaman Asik Musamara Musamara Itu Jagungan Malam Sama Habib Al-Munawar Itu Awang Hitungnya Bukan Wah Ini Jagungan Kalau Nidul Tidak Penting Tidak Malam Itu Bahagia Tidak Ke Dugem Tidak Ketempat Mak Sihat Sehingga Ada Ulama Yang Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Seulang Lagi Mubah Itu Tidak Ada Kan Umumnya Ulama Membagikan Wajib Haram Terus Diantaranya Mubah Sunat Makro Ada Ulama Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Kenapa Logikanya Begini Karena Ada Mubah Yang Anda Lakukan Kecuali Saat Itu Pasti Ditinggalkannya Sebuah Keharaman Misalnya Anda Sedang Jagungan Sama Istri Di Luar Di Rumah Asik Di Rumah Semalaman Mungkin Bahas Halal Yang Ringan Mungkin Melihat Sinetron Atau Apa Yang Ringan Tapi Disitu Terjadi Anda Meninggalkan Ketempat Tempat Mak Siap Sekarang Tinggal Maksiat Wajib Apa Mubah Wajib Padahal Anda Sedang Melakukan Mubah Nah Itu Dicatat Oleh Allah Itu Tarkul Haram Meninggalkan Keharam Jika Masyur Dalam Cerita Wali-wali Itu Abu Yazid Yang Seperti Itu Ibadahnya Pernah Tanya Ya Allah Lalu Yang Makom Orang Seperti Saya Siapa Karena Beliau Semalaman Ibadah Terus Sama Allah Yang Tidur Di Tidur Terus Ya Kan Dia Tidur Berarti Meninggalkan Keharaman Ngomong Singpotongan Tukang Maksiat Itu Ape turut Ape melek Kira-kira 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 Dibang Sama Nak melek Pola Terus Kira-kira Jadi Gak Usah Dipaksa Tahajud Dipaksa Kiamul Lel Itu Iya Kalau Kiamul Lel Kalau Dapat Informasi Oh Kesini Ikut Saya Katut Kan Ripot Jadi Perlawanan Itu Sebetulnya Gampang Dalam Islam Karena Tadi Gak ada Sesuatu Yang Mudah Kecuali Saat Dilakukan Berakibat Meninggalkan Kehar Mudah Sekarang Jika Banyak Orang Jadi Wali Itu Karena Melakukan Mudah Itu Ada Orang Jadi Wali Itu Karena Sering Makan Ya Makan Makan Biasa Karena Ketika Makan Ya Allah Betapa Doifnya Saya Katanya Saya Presiden Katanya Saya Rektor Saya Ternyata Kalau Tidak Makan Lemes Apa Hebatnya Makhluk Yang Bergantung Makhluk Yang Yang Lain Yaitu Makanan Nah Karena Seperti Itu Dia Dia Sengkeman Yang Betapa Lemahnya Saya Sebab Itu Ketika Quran Mengkritik Kemungkinan Tuhannya Isa Bin Marjam Itu Ngkritiknya Sederhana Quran Isai Itu Tuhan Uang Dia Makan Kamu Kebayang Enggak Misalnya Punya Tuhan Wah Tadi Tuhan Mampir Ke rumah Saya Dia Lemes Setelah Tak Kasih Makan Sehat Lagi Itu Kan Enggak Kebayang Tapi Tuhan Marung Di rumah Saya Lemes Tak Gratisin Kayaknya Enggak Punya Uang Setelah Makan Wah Geirah Lagi Kebayang Enggak Punya Tuhan Seperti Itu Sehingga Quran Kalau Gocot Sederhana Karena Ya Gulan Doa Sehingga Wali-wali Itu Kalau Makan Sadar Lemahnya Dirinya Betapa Dirinya Tergantung Makan Sesuatu Yang Tergantung Tidak Tidak Tuhan Jadi Untuk Menjadi Wali Untuk Menjadi Dapat Tuhan Itu Sebenarnya Sederhana Termasuk Ada Ada Cara Jadi Wali Yang Agak Kacau Tapi Ini Benar Asal Niatnya Benar Misalnya Unisola Besar Kurang Besar Lagi Kita Sudah Punya Uang Kurang Banyak Uang Lagi Itu Nabi Ayyub Itu kan Seorang Nabi Pernah Pernah Di Pernah Ini Ada Di Soeh Bukhori Nanti Kamu Tanya Hadisnya Soeh Enggak Ini Ada Di Soeh Bukhori Kadang Orang Kota Itu Aneh Nggak Ali Hadis Tapi Tanya Soeh Enggak Padahal Nanti kan Dibodoh Soeh Yang Andel Saja Dari Kadang Enggak Tanya Itu Nabi Ayyub Sudah Kaya Pas Itu Sudah Kaya Bukan Cerita Yang Masih Miskin Sudah Kaya Beliau Di Kamar Dhinggapin Satu Belalang Dari Mas Setelah Belalang Itu Dikejar Ternyata Yang Jenis Itu Buahnya Semuanya Dari Mas Ngambil Sana Sini Ini Yang Kisah Ini Dipenuhin Saku Ini Dipenuhin Sampai Buahnya Bersama Allah Digojlok Kamu Itu Nabi Saya Kenapa Kamu Ngumpulkan Harta Sebanyak Itu Kamu Itu Nabi Saya Kok Ragus Jawabannya Nabi Ayyub Unik Ya Allah Siapa Yang Bisa Kenyang Dari Rahmat Mu Jadi Kalau Kamu Punya Uang Satu Milyar Kok Ingin Satu Milyar Seratus Ingin Satu Milyar Dua Ratus Itu Cara Ngitung Bukan Uang Ya Allah Siapa Bisa Kenyang Dari Rahmat Tidak Kira-kira Digojukan 20 tahun Bum Mati Artinya Semua Yang Kita Bahas Itu Sebenarnya Karena Kekhawatiran Karena Hayal Karena Asumsi Misalnya Aku Anakku Soben Ngalim Ngalim Ben Soben Nuri Pepe Ini Cara Allah Ya Bodoh Ini Mergo Kita Tidak Bisa Mengendalikan Diri Sen Sendiri Tapi Nakku Mening Libat No Allah Semen Anakku Dirusi Allah Putuku Dirusi Allah Semen Akhirat Dirusi Allah Mesti Bener Artinya Semua Kalimat Di Dunia Yang Tidak Menyebut Allah Itu Pasti Salah Karena Berarti Anda Iktimat Tetang Genan Ambe Orang Yang Tidak Sabi Tidak Pelaku Mereka Kalau Nanti Debat Yang PKI Ngetan Mohon Ghus Ini Mesti Ngobong Itu Mungkin Ngobong Gini Jik Urib Bantah Sederhana Ya Aku Percaya Cerita Nabi Ibrahim Gini Rapopo Tapi Ngelam Gini 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 Ngobong Gini Gini Sifat Ngobong Nanti Sudah Langit Gini Gini Ngobong Gini Gini Ngobong Gini Agal Gini 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 bisa meluluh lantakan bangunan di Jakarta api tahu gr gak ini lho gue api bisa bakar lewong geni ne dewe gak bangga kok wong PKI wong Komunis udah bangga nyifati geni wong barang jamit kok barang jamit tuh barang mati kok disifati lah ini pentingnya hujah paham sih kalau maksud paham gitu jadi umpah mau geni sang ngobong tenan geni ne dewe mogong tau re Om jadi revet apa acah segoi lo marak napuwe segoi do itu yurah roh makanya marak napuwe tau re kok bukulm nganti paham ya ngelem barang radue akal ngelom ngatur aku rupanya subhanaguwataan tapi kadang islam dewe nggak nyebut apa 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 orang lagi minggu terserah pengeran 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 disini Islam Dewi Fasek Tauhid Fasek Lianir Utang Rambayar Fasek Tauhid dikirim dikirim maknanya yang benar misalnya saya bilang kalau presidennya itu yang merakyat atau ulama'nya Sia atau mursidnya Sia pasti negara ini aman karena ini pasti orang yang kamu idolakan saja nasibnya ramah sedih orang yang kamu idolakan itu nasibnya jauh-jauh setruk ya mati macam-macam orang yang kamu idolakan itu ya benar abu bakar penyakitnya itu penyakitnya dokter ini kemari matahari dokter ya mati bisa sepertinya sakit kok dokternya ya mati bisa karena ini orang-orang itu sentai ini Allah kok mati saya bareng dokter dokter ya mati mati pakar ekonomi ini bangkrut ya bangkrut ya kita orang pakar ekonomi bangkrut malah dunia itu malah biasa jadi hiling-hiling ya jadi Quran jelas ya jadi menjadi kalimat karena kadung di ucap nolesan tapi tidak pernah menunjuk makna sehingga kalimat ini kalimat ini kita ngomong la ilaha illallah karena ini kalimat ini kalimat itu kakin alia nahya wa alia ha namut wa alia ha nupatu insya Allah wa ta'ala minal aminin mereka kalimat ini akan wujud abad al-abad sehingga akhirat ya tetap Allah wujud yang dunia ya wujud sehingga wujud tapi nak kemuni ruhin ganteng rambutnya keriting setelah tiap bongnen rokok keritingnya hilang kan artinya kalimat ini gak bisa bertahan kan ada seorang top yang kami hormati terutama bapak presiden bapak menteri wabil khusus kia ini kia ini al-mukarrom ini sekalian nanti masuk neraka habis kan status al-mukarrom makanya nak kejujur al-mukarrom sekarang dan menurut saya hahaha wujud wujud ya iya al-mukarrom sekarang dan menurut saya iya sekarang suatu saat kayak geding kan ga situ al-mukarrom hahaha ya iya kan sudah ruwet jadi bahasa manusia itu pasti salah dari Hasan Sadali bahasa manusia itu pasti salah mereka lahatnya itu salah makanya bahasa yang benar yang membahasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau saya nyontoknya bolak-balik dengan bab jihad ini bukti dengan teori saya benar ada orang-orang mu'min yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur yang Rasulullah ya Rasulullah saya ini punya anak punya istri bagaimana saya bisa ngenderek jihadnya jenengan sampai akhirnya Allah Dhuqo terus ayat kul ingka na'aba hukum wa'abena hukum saat terus coba sekarang saya akan katakan bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah apalagi ini bahasa punya istri pasti salah saya ini kita tak tahu sehingga ibu Jum Allah berarti yang makan ibu Jum Allah terus umur 10 tahun ketemu saya Rapaju Rabi terus Raffi bareng Raffi keloni kelihatan pesta sek terus saya tahu anak orang tahu kan saya keloni kelihatan kelihatan seminggu kelihatan buju ini bareng lahir diaku aneh lho saat ini saya ngomong dari Allah kelihatan 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 anak buju sehingga anak buju bukan apa buju buju belum ulang tahun kelihatan lalu apa yang artinya bahasa manusia di depan Allah artinya maka ngelangin ngarep bahwa rawasan rangno bismu'lah ilaha il Allah paham ya apa ini bahasa bujum ya suatu saat ya salah bisa pegatan mati jadi misalnya saya ingin bujumnya ruhin misalnya pegatan tapi bujumnya mati jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa itu enggak betul gue di bujum wah kalau aku ambil bujum-bujum sewayang jenis bujum yang bilang di pekatan sebenarnya bujumnya 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 enggak cinta dibawa mati mati tetap bujumnya 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 karena kemuni selawasnya enggak mungkin kan lagi mati boleh enak sebut jenis elek elek weta ya awet tuh matilah tetep Hai ya itu jenis wataku luna biaf wahikum jadi ku hebat di Quran itu ada lafad sing memang dua kawalitas haq ila abadil abad ini namun kalimat atau haqqin namun la ilah haylah yang disebut walbaqiyatus soliqat walbaqiyat itu pira-pira kalimat sing abadi as soliqat sing pantes terus ya namun sing terkait Allah mergul di akhirat lafad sing isi wujud tuh lafad sing terkait Allah ya enggak misalnya sampai di dunia sifati presiden yang terhormat ya yang terhormat bareng orang-orang maksar meriang ke apa orang-orang almukarroman runtusan ke apa tapi enak Allah ya tetep ratau meriang pengiran yang dunia ya pengiran yang akhirat pengiran mulanya kalimat sing abadil namun walbaqiyatus soliqat itu kabe ulama walbaqiyatus soliqat wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar tapi enak sing terkait banyak manusia ente amulanya kira sawat di dosa dosa lagi namati yuk ente ngani wera sawat di nonung dosa namen-nemen ikusumintis pura pengiran torah laratis pura lah waya mati leren wana bajingan bergundala rasawat di waya mati ya takobal lawaminaminkum takobal ya karim dengan rasa khawatirin partai iki menangin waya waya mati ramah hati waibarak tak sabun jami'awakulubhum napa shat amulanya keliru-keliru newwangu sing orai timat ning Allah subhanahu wa ta'ala kasing kalimatu haqqinu namung kalimatu haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nupatu insyaallah wa ta'ala minalami jadi kuduro menekaniku kalimat sing botan bi afwahikum memang bener-bener kalimat sing tinggi tingkat keabadian abadil 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 paham ya makanya penting ya jiwa ilah ilah ilwah itu penting aja kok jiwanya meremwewe singgweker tapi rapaham wafat nombek merem terus gedeknya nganansik pas janggutung kenceng jantung ini illah wah aduh kurang nganti kesel untuk ijazah menungkut sama anak anak aku aku anak iqiyai saat kejajah sama anak aku mbak-mbakku uskiyai ya ijazah ini ku yoleh tapi numpang ilmu kunikirin faham yang penting itu ilmu nih fahamnya fa'lam anahu la ilaha illawah diarani fa'lam mergono maklum diarani fa'lam mergono alma'lum alma'lum itu barang yang sudah ada jadi misalnya ini waktu 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 aku mau ngomong di sampian hei watu ini ketahui berarti watu ambil ilmu disik di disik watu lah Allah ngerti Allah wujud disik cuma wong raroah benroh fa'lam anahu la ilaha ijazah nah abis itu waktu 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 warna pengerani aku bisa diketahui wong rano sifat pengeran ya ko barani pengerana melakukan waktu waktu pengeran berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya enggak ada maknanya mereka waktu raya saudari pengir faham ya begitu juga gue darani wah ya itu tumbuhan hidupku lho ZDW doef barang di tumpuan itu menjadi pengirannya wong sarap barang doef barang di tumpuan itu jadi cara Allah presiden doef Amerika ya doef orang sekililing kita ya doef lho barang doef jadi tumpuan itu dan aku keben kalimat Tuhakin ya khas biya woh wani malwagi bangga jadi wong kuduro tapi nyata ini mon minoritas pulonu minoritas gulungi sering dilore tapi tengdunya gusur tengdunya kedabutoh presiden ini ingin luwe butoh nih Allah dikandani kece bantah uang nak ratu hidayat ya bener-bener mereka masih alasan tapi tinggi urib tengdunya butoh presiden jaman kuduro wujud itu butoh presiden presidennya dewe luwe butoh rawai ngadepi DPR poseng ya biasa ya selalu mau ngomong hormat presiden menteri bupati ya hormat spantasi-spantasi sekumpul wong hormat sampe kuduro terkenal tetikiai yang bupati begah sopan jari sengerti sama syur mariswan gusbaku dibarno ya wapun cermat rakyat rakyat seru wong terangnya untuk orang seorang gulung kuduro tak hormati tapi hormat kuduro kuduro biasa mah bukan karena saya sombeng enggak bukan saya nyepelekan enggak emang bagi saya itu makhluk ya makhluk makhluk itu kalimatu khakinya adalah doif ya makhluk itu kalimatu khakinya adalah doif kalau anda mensifati makhluk itu kuat berarti wata kuluna biafahiku anda ngomong secara salah menjadi kalimat karena anda alafatkan tapi kalimat ini tidak punya kualitas karena anda mensifati bareng doif makhluk sifatiku kuat paham kan jadi hilingi-hilingi tadi malah ya sampe yang tengah hati yakin Allahyuh alqawiyyul mati namu Allah yang kuat orang kok sok wali gitu teman-teman ini ingin menggunakan masing-masing kuat sudah mati paling enggak ciri kuat itu kan gak matilah paham kan jadi Allah dawa wa tawakkal ala alhaillahi la yamut nak tawakkal ya bezzat yang orangnya mati paham kan jadi itu ada kalimat itu yang wata kuluna biafwahiku menjadi kalimat karena terlanjur dilafatkan tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali ya kalau misalnya ini bumiku kuat ya bumi sebenarnya tidak dihancur tapi ini bumi wujud ya repot sebenarnya kalau ini ini bumi gimana ya sekarang masih wujud tapi wujud terus kan gak mungkin nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan kan bolak-balik yang ngijak ngomong Allah zhalika fi anna wuaha wal haqq wa anna ma yati'una mintuni huwal badil jadi yang hak yang wujud abad ala abad namun Allah subhanahu wa ta'ala dan yang mendilatahi wahu kalimatu haqq kin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insya'u wahu ta'ala nabwa minal aminin maka namun kalimat ini yang betul wata kuluna biafwahikum tapi memang benar-benar kalimat yang wujud ila abadil abad dan ini akhirat orang yang bisa ngomong yang orang yang berbiasa ngomong dan semua yang berbiasa ngomong yang berbiasa ngomong igualata da'wahum fiha subhanakaballahumma wa ta'ayyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin jadi kita berpengaruh dengan suarga jadi kita berpengaruh dengan suara namun ini subhanallahumma bareng roh dunia, roh akhirat namun ini Alhamdulillahirrohim tetap pangeran jadi pangeran maka ini alam itu liana Allah jadi alam berarti pangeran ini pangeran bumi itu pangeran suarga kita berpengaruh dengan suara kita berpengaruh dengan suara karena suara sudah dilapati pada zaman yang dunia lainnya, alam itu alamat ini menjadi alamat kita juga dilapati tapi ini orang lain bilang bahasa manteken orang menunjukkan musam ini alamat itu alamat sehingga orang menunjukkan musam usama ini maka ini karaja itu menjadi kalimat takhruju min afwayim jadi menjadi kalimat kita menggabung dilapati tapi tidak punya kualitas apa mana nih kalau suwun jenis anak senang pengirannya niru-niru ulama ulama namun Allah singgada asma singsai mulanya kena dungu ngangguk asma'il khusnah akhirnya terlatih kita meniyaw kawiyu ya madin hidat singkuat ya sudah kuih kuduyakin sing haki kauti kuat namun Allah subhanahu wa ta'ala liyane daif liyane lemah orang tau wiridan indarani makhluk kabeh kuat tau wiridan disane tok ngambik bupati presiden pedini raka ruwan ga nganggep wongku wajipu wajiraku wajibuen urusan DWD wajibuen paham gitu sekolah suwan lewat ngaji ini sampai anak kepengen kalimat tuh hakin namung kalimat sing ningkono nyifati Allah subhanahu abun apa wadah mohon klo terasa kene inna al-lazina saat tenu ngake yuk hibuna kang seneng sopong ngake antasya ayatnya dati gumelar dati populer dati akeh apa al-fahisya itu barang elek belisan iklandisan fil-lazina amanu yang dalam ngomong sing iman wong sing seneng terjadi barang elek yang ngomong iman binis batya kanis batna fahisya ilaihim maring al-lazina amanu wawum tkbw alus batu kelompok sing mang ikulah um kedua akeh wang akeh ada buntesikso alimun kang larakno di dunia yang dalam dunia bihadil qaddafi kelawan khat qaddaf gini khat qaddaf kunudho wong liozina di khat walang pulau jilid walakhirati lana hukuman akhirat yiku binarik lana dilibuknon rokok li khaki Allahi ta'ala karono khaki Allah ta'ala wawawuti awwak ya'lamu persasab wawah ta'ala intifaha ing ora anani fahisya anhum sangking al-lazina amanu wa antum haliti sirwakabi ayuhal usbatuhi kelompok gimaklan perkara kultum kang ucap sirwakabi minal ifki sangking omongan dusta la ta'lamuna kurang ngerti sirwakabi wujudha ing anani fahisya fihim indal ma'l-mu'minin walau lafadluwahi umpamu ra'ana tifadulih allah ta'ala alikum ingatasi sirwakabi ayuhal usbatuhi kelompok warahmatullan umpamu ra'ana rahmati allah ta'ala wa'anauhalan sattuna wa ta'ala yura'ufundat sing agya wala sirwakimuntur agya wala sisamibikum sirwakabi umpamu ra'ana fadulih allah ra'ana rahmati allah kabe kelakuan emu salah nah enak salah mesti ini lah aja lah kumyaktini mensegerakan sopah Allah kumyakti sirwakabi bila ukubatik lansik so data sendiri diulang-ulang ya kabe fadulih allah kabe rahmati allah jadi orang itu kudu yakin umpamu apek wa'anah apa menekah elek kalau balik ini malik gitu, cerotin kitab khikam gitu, urib itu sigmari sempurna namung fadulih allah mbak rahmati Allah, nak menusuh itu ya selek terus umpamu apek wa'anah apa menekah elek yaudawihika mulai jadi apal, mak lafatnya ngerti uang kok bagai tetanggenan piye, uang mahasinuhuwe maasawiyah, fakai falatakuru maasawihi maasawiyah api ewe elek, apa menekah elek saya disampaikan di toko laris, mbak em seneng, mbak em seneng, tapi toko pinggirnya ngenes gara-gara toko iku laris, toko ku gak laris, jadi mau balik muncar uang tuwamu seneng, mbak em seneng, mau balik lio orang seneng, jadi artinya dalam keadaan kuih apek wa'anah korbani paham ya? dia itu menurut saya cek elek, kodis kulau nanti mulang, wah gus bak ngalamin korbani rukin di lu, ngeru nge-nge-nge ternyata itu ayo repot dia sih lho pahamu aku jadi ibu rukin gak ngenes mulanya kulau mulang ratau bangga, aku api ewe wang ujik elek, apa menek? elek ada cawetok ayu sangking tawaduknya ditawani rukin lho kita rapi gelem-gelem yang jalan bagi air api tawaduk dirabiki air rasu gelah gelam tapi musibah bagi mbak leh dimantungin ini masa depan lebih hehehehehe jadi uang ibu makasih nuhu waj api ewe elek, apa menek? elek ayo contohnya yang api e menurut suapik tenan ayo contohnya, waj pros jadi imam mejid disenangi wang agaya, takoknya yang berpotensi jadi imam, ngerasa kesikut lho kita sering ditakut yang jalan mengalami jalan mengalami jadi fadilai imam jadi gede jadi kitab, iya fadilai imam gede tapi gede fadilai tawaduk sholat mojo itu fadilai tawaduk jadi imam fadilai tanggung jawab kita sering ditakut imam kenapa lho kita buat nanti imami iya biasa tapi kita buat nanti kapan-kapan kita buat nanti nanti tapi ya tau lah ya karena itu tadi ssq misalnya kwe jadi opa, contohnya yang kwe jadi api ya mah contohnya misalnya kwe duit okol waris kwe seneng, tapi wang liur rivalem misalnya kwe lungo selamat gini gak nabrak, tukang bengkel susah wang rumah sakit tuban nanti pasen sepinggung dan kwe kan mana kipan bahkan pasen rame nah ini kubariku kwe ini takokku loh mas august astaghfirahku dihudangnya sekadung teko tak angin-angan, rumah sakit pasen rame wartini agak wang loro nah misalnya kwe ada dokter lalu pak yai kwe dungak no laris larisnya dokter ngerti ni apa larisnya kiai ngerti ni wang goblok agak, ayo repot manusia itu makasih nuhwe mas awi ya ayo contohnya apa api manusia dia bilang tapi kwe kwe namun fadol ya Allah mba rohmati nup kwe 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 maka kwe 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 misalnya wang sayang anak di manja akhirnya anak yang rame diri idiot kan tapi gak rah di manja anaknya nolta nganggup barangnya wong nyolong ya repot manja keliru gak manja keliru ngembara ya keliru dari hikam nangin yang menurut so mahasinuhwe masawiyah Fakifalata kunu masawihi masawiyah api ewe elek apa meneh elek ngasih ngapik biya yura melok melok yang itu namun ilaha ilaha illallah mau nyakseni ini waladina amanu iku wong wong sing darahnya asuhadda asyidikun wasuhadawintarob jadi wong bener namun wong setumbel tenggunya sebenernya wong sitok yang nyuramela melok mau nyakseni rahmatya Allah jadi misalnya kue di toko laris yurara laris Tawara bakal dikai rahmat Allah lato kuliani singra laris engkor untuk jatah rahmat dikantaini beliani misalnya ibadah sabar wapos pokoknya dikantaini ikut yakin naikku ya dikantaini penge pengiru Hai hadus bbm naik ya no waising senang wong nimbun ya harusnya rahmatya Allah uranontai eleng-eleng itu terus mulanya temeniki di bulan beleni walolafadluwahi wa'alaikum warahmatu jadi kabih namung fadhali Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat aku nak nuruti api yang manusia itu masya Allah aku itu nguh misalnya kusti kalau nguh ada tabloid tabloid itu laris wong ngeru wong tuku tabloid itu berarti jatah-jatah ya jani anaknya dikura dikura ngelih musibahkan kuwong aja woi repot-repot pemenang gawi bengkel bareng malah warna mobil nabrak bareng biar rumah sakit harap-harap wong lorok ayo saya kira niku gusin damel singa inak-inak woi misalnya sanggar senam ya malah tereni wong widok engke-engke ayo gitu nah nonton di gawi toreko beng wong seneng wong bingung ngake ngusin seneng toreko bengung bingung-bingung nih mulanya enak kue seneng toreko naismapan terus nenggu hebat dengan berarti kemapan bergo seneng pengeran melok nopo toreko ngocok pepe utanga maka terus melok toreko bingung melok ngaji ngulung ngaji aku ya perlu dicurigai hahaha mau kue mursid kiai ulama nih woi yus goni wong nopo bingung kan mursid kiai ulama yus nonton iku menulisnya sawangan ngaji ya sini juga dari istri bareng macam-macam jadi makasih nuhwe napa masawi tapi fadhali awas jembar gisah kiri apik maafan bergo fadhali kalau nanti moco tentang kitab kulo herudunan ono ng soleh ratau maksyiat selawas silawas bareng buswarga takoi pengeran ceng ke buswarga sebabnya apa sebabnya kulo ratau maksyiat kulo to'atres ting jendengan ora ceng ke buswarga merko rahmatku boten kustilaan jenan boten ngeregani ngamalku lo wong ngopo meletih ngek akhirnya pengiraan ya woi nanti moco suwarga kerana ngamal berhubung ngamal walang puluh tahun seiki suwarga walang puluh tahun pas nanti suwarga kerana ngamal nanti moco rewung walang puluh tahun berarti suwarga nih boten kusti jari suwarga selawas silawas beliau nanti selawas silawas rahmatku nanti ngamalam ada batas itu walang puluh tangisan nanti kusti kulo sakini yakin nanti moco rahmatinya gak kus kecewaan rokok woi hahaha gak kus kecewaan rokok woi nanti mulai persiapan gitu terus yakin nak kita bisa makan nanti suwarga nanti moco rahmatinya termasuk untuk bujo barang sama nih untuk celek lah gak kus kecewaan rokok woi wangil jodoh wangil untuk celek wadeng yung nanti di proses panjang hahaha lah iya gue lalu erong tahun segeluadah untuk celek gak kus kecewaan rokok woi akhirnya untuk ngotong nikolah luar biasa ini makanya diulang ulang walau lafaddullahi alaikum warah warahmatuhu wa anawwara ufur jadi maaf akhirat kecuali yang maaf rahmatin Allah lani fabhi maaf rahmatin minna wahi linta lah iya jadi maaf 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 itu parah misalnya wali bento pasti itu itu rumah 25 26 26 27 29 29 yatim sewa wali bentuk wali ratu ngaji itu kan apa ini saya sudah mencari rumah yatim sewa di sana yatimnya 45 pengira mau nambah mati saya sudah mencari 45 saya sudah mencari rumah tonggok-tonggok yang berpikir ya akhirnya saya sudah mencari rumah ngon 11 bern notice saya sudah mencari daha saya inginkannya saya inginkannya sahanya nama saya saya inginkannya sahanya saya inginkannya sayang kalau tidak mau menyaksaini khabar dunia melakukannya bergurau rahmatinya itu tidak itu menjadi syuhada dan tidak mau menyaksaini rahmatinya Allah asyadu asyadu allah ilaha il karena syuhada ini akhirnya terkena kisah orang yang ingin menyaksaini rahmatinya Allah itu jajar pengeran dan jajar para malaikat jadi saksi wa yakulul asyadu ha'ulah illadina gadabu ala rabbi ini disebut orang-orang iman itu asyiddi ku na wa syuhada wu interropti nah tapi aku ngangguh akalem ngangguh ikhtiaram yang nguniku ya Allah kalau ingin suga, ingin krumat melarat-melarat apa mana yang aku sebut angkanya sewu sewu yatim saat itu biasanya mau menerang pulau itu pung piroai yang dipatahani pengeran supaya menggenapkan sejumlah aku sering dipatahani bintu-bintu aku ingin ngamal ngamal apa pengen krumat itu pikir-pikir canggam orang yang biasa itu ngamal-ngamal canggamu yang ngapik orang pikir lah aku ingin jadi apa pikir aku ingin apa aku ingin apa menyaksaini rahmatinya Allah itu yang ada tidak sudah sudah aku ingin pikir miskin yatim takut aku ingin aku ingin tidak aku ingin suka rumah fakir miskin aku ingin disembadan aku aku tidak aku ingin aku ingin aku ingin jadi polisi nangkap seribu bajingan aku ingin seputar situ bajingan berapa aku ingin nangkap seribu bajingan belum kenap ini Allah harus bikin orang jahat lagi kebaikan yang menumbuhkan itu manusia maksudnya boleh balik ikhtiar manusia tetap salah sehingga Allah rahmatinya Allah rahmatinya Allah kena dini artis yang ngayu-ayu yang ngengke-ngke itu untuk rezeki ku kau kudu, kau yang ngerti kudu, tumuh nih gara-gara tumuh ada pabrik pabrik sampu yang ngelihirkan pekerja, ngelihirkan iklan, ngelihirkan artis aku duit miliaran itu mau Allah berkata gak ikutu, aku mau ngelihirkan kutu, yang ada sampu, yang ada iklan, yang ada pabrik itu pengeran takut, aku kudu, aku keras gak nge-nge itu pengeran, pengeran itu orang kena disalah kalau aku nanti ditanggul di antara kita, terus jari elek api, aku pengeran maksudnya biaya, ngelihirkan di kanun ke ban, aku pengeran bisa ngatur aku menengah, aku jauh gaman ngakon di barangnya maksudnya biaya, ya maksudnya ini aku ngelihirkan seumur, aku ada pecerai nih, gak buangan limbah ini pengeran itu kadung pinter, pecerai itu dikelola pengeran kok ada resapan jadi banyak mana ditanduri uget-uget atau ditanduri barang-barang kotor di pangan pitek-pitek ya enak kalau ditanduri lele di pangan wong ya enak, tekan ditanduri serai atau bunga melati itu ya tetap wangi kalau ditanduri pecerai lah, serai atau bunga melati itu tetap wangi di pengeran itu kadung pinter, ini barang-barang kerasa melok-melok lu coba yang dibuat pengeran enak pinter kapeng ngomong-ngomong bodohnya gampang, ambil tayak jijik terus pengeran kalau pitek makan, terus pitek-pangan, kue, setelahnya supaya pitek gampang gak betul? terus kadung pinter, pengeran kadung pinter aku ada kayak pecerai, jadi pecerai manusia harus nombok melok tapi pengeran bisa ngelola pecerai kurang kotornya tanduri serai ya wangi, tanduri bunga melati wangi gak ada kewan-kewan yang jorok-jorok uget-uget macam-macam, dipangan lelele ini pangan kue ngomong kotoran manusia bagap jijik, ibu-ibu jijik yang pengeran ngomong pitek dipangan jadi rukin makan pitek, materinya daging pitek apa jadi pengeran aku besok suci makanan perempuan tapi pengeran rakenya disalah melalui khairi wasseri tapi menurut orang lain lakonnya kue tidak nyamplung pecerai jadi pemerintah jadi pemerintah ternyata tapi dia masih tinggal tanpa pecerai namanya baik-baiknya tapi juga ngatur pengeran pengeran ini semuanya tidak akan resapan sekian di filter bumi tidak akan dipupuk jadi pengeran tetap penangan berlir terus pengeran tapi tidak pernah mati pengeran ada yang berkira di sini sini gue siapa ini jasa saya jasa Mbak Presiden berjasa di fasilitasi negara di sini juga duit negara dia berjasa di sekolah misalnya orang Alim ilmu ke pengiran tapi bangga iya sekolahan ke pengiran di dalam umum misalkan ini ada dines ada yang takdim ada yang orang ada yang ngilang orang di sini aku bos yang orang dari umur di fkb pada ubing semuanya pengiran abar nge-paham golli walaulah fadliuhwahi alaihkum marah Ma'u Affur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berkutut kita berkutut kita berkutut saya yakin dalam akhirat saya maka itu disebut wasyuhadau inda rabbihim nah ini sebut ini di Al-Quran yang masyir syahidat wa annahu la ilaha illahu wal malaikatuh wa ulul ilmi ka imam bilqistuh jadi yang benar namun kesaksiannya Allah kesaksiannya malaikat dan kesaksiannya ulul ilmi nah ulul ilmi ini ulama ulama ini yang cara bersaksi benar nah anak-anak ulama misalnya ahli ibadah kadang sangking seneng ngamal kepengen jadi wong suga yang rumah fakir miskin agak dan wong fakir dikne kepengen ngono terus berarti Allah kuduh nyipta no fakir miskin terus terus misalnya ulama kan buatan wong fakir ya iso seneng wong yatim ya iso seneng mergokabit tetap kebeberan rahmatih Allah meskipun secara syariat kita sadar nak wong fakir di rumah nak wong tapi kerasa nyipta no kepingin wong faham ye nak wong kado ngono di rumah atau cokok dungo berarti anda kan memproduksi anak dungo paham kemerintah jadi ngatur pengirahan wong ngantilkulo juga mau percaya amal gajing-gajing percaya amal dilebak suarga sesuai kadar rinowo amal itu enak pengirahan tak tersinggung tapi wanten tiang nabun rokok wiridan asma ilkusna akhirnya gak mentol ini masyur kula cek hadis sangking banyaknya turukul hadis jadi yartaki iladaro jadi suheh ini musnadi ahmad sayyid jabidi sarai ikhya wong tiyang dungyany itu fahsik fahsik pol gak tahu apa cuma ini sering wiridan yamanan yamanan ketika dia mati masuk neraka itu wiridan yamanan malekat kabe raku rungu sangking jerunin rokok di ini beritin rokok ngisorin rokok ngisorin rokok pojok mereka menurutkan yahanan yahanan terus allah dawaya jibril suara ini saya tidak asing kayaknya dari hamba saya yang fahsik jaman yang dunya api emuk tahu yahanan jibril goli jibril goli jibril goli sangking blesek wong jibril jibril yurah bareng malekat malah disenta malekat malas disenta malekat malas malekatnya kan janggal aku dilibat rokok jendara yang hanan hanan itu yang arise yang api ane yaman itu yang pari ini ya mas yo ngaku saya ingin ini itu ya peparingan ini Allah yang bisa maring ini Allah itu nampung Allah yang bisa wong jibril kondo ini itu di alasan jadi mas mas nampung jendengan so masyur itu kita latai latihan dini itu terus itu yakin ya hanan ya manan ya hanan ya manan itu yakin persiapan persiapan sebenarnya neng ini teleng ngerokok hehehe 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 leho ngure siap masuk ngerokok ngerok ngerok lho lho langsung suar lho ratau ngerok ngerok solusi masuk ngerok ngerok selama ini anda kan hanya siap masuk surga anda gak pernah punya solusi anda kan masuk ngerak aku itu dipersiap ngerak kuk sombong ratau menyiap solusi mak betapa ini akhirat anak namun rahmat Allah ya hanan ya mana muntun rokok puluhan tahun diselamat keyakinan sehingga somelasi namun Allah shahid Allah wa anna hula ilaha ilaha wal mal ikat wa ulul ilmi kho imam bil bes namun nyaksaini gak nyaksaini namun nyaksaini rasa intervensi pengeheran jadi untuk dua ya yakin minah Allah untuk nikmat ya yakin Allah minah minah ya yukhal laitina aman leleng iman lata tapi anut sirakab khutuati syaitan yang bisa bisa setan ya jauh geman anut bisa setan ayo turu kota sini itu bisa 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 setan yang di leleng yang anut anut sepaman khutuati setan yang perempuan berbicara ini setan gemer setan setan atau yang yang dinam setan yang mulai setan bisa bahasak dan bahasak 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 sahan mungkara ketika bahasak bahasak penggagian setan bahasak tapi rasa khawatir walaulah fadluwahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh setan itu apa tetap barang sepilih kalau ada fadalik Allah setan tetap kalah setan itu sepilih sama ada rasa berdiri setan biasa harus kocok lagi bisa biasa itu kancanan setan berdiri kalau ada berdiri apa? kudunya itu ngakali setan kalau setan yang ngakali apa? kue ada, orang islam garis keras ini ya buang enggak dengan segala resiko di penjara itu buang enggak tapi yang islam kayak kue, yang rawan di penjara rawan di resiko, ya bu islam yang enggak ingin untuk sangu kok malah? terus didatuh aja untuk sangu ya bu gue harus bener-bener dia enggak 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 berdiri tapi apapun yang di dunia itu orang enggak bisa kecuali jadi wujud jadi objek sifatnya karena Allah ini fadidatnya adhaka yang malah ini bisa mesti asarnya yang di makhluknya kalau ada masalahnya, orang itu tetap bisa wali-wali ada yang berdiri kalau ada presiden, kalau ada orang paling kuat di dunia orangnya nangis gitu kecuali nangis ya orang itu presiden, orang itu kuasa tapi tidak ada anak ibu bapati, itu kagetan padahal dia presiden paham ya mantan dari anak ibu presiden jadi anak ibu presiden jadi orang anak ibu presiden sudah di presiden dan pengirannya punya pesantar jadi tangisan jadi orang saya memori anak ibu halim jadi wang halim anak ibu halim dari wang halim anak ibu horsepower menjadi melarat anak ibu larat menjadi sutra nah pengirannya sudah nangis, itu di ajak ini sekarang sifatnya Allah harus ditumbuh dan tembus dengan makhluk Allah menifatnya adalah adhaka, mereka berpengaruh Allah menifatnya adalah adhaka, mereka nangis, mereka nangis sebab itu tidak ada yang ada yang bisa nangis Anda tembus, karena itu adalah sifatnya Allah itu adalah hidrat, karena itu adalah hidrat karena kalau kita pulang sampai jenis kan orang ngarah sama yang tawara itu kayak gulung ini, itu pinter gue termasuk kerawak di dewa, gulung nasib di dewa itu enggak sih itu, gulung orang ngerah nasib di dewa, terus keterusan stres nih nah, bisa gulung api-apian, ya gulungnya saat stres tapi sementing nanti jahe, bisa ngomong jadi melalui sejarah ini ma'rifat Tuhan itu dia sudah bisa mengedrogi 6 makna sifat-sifatnya ngeleng-ngeleng karena ketika ini fikam ini tentang gini, akhir-akhir karangannya ketika ini ngomong ilahi kayfa astaisu wa antal mudil wa kayfa astazil wa antal mu'es Allah tentunya bisa mulia biya ya rabahkan Allah tentunya mulia mungkin dengan ifatidhati jalan al-mudil itu yang menghinakan pasti kita ini pernah hi orang ini ada di calonan presiden suaranya wang ngamen wang yang perapatan, preman itu podo bahkan suaranya wang yang ditembak berkorong narkoba itu sama gak ganti pas pilihan presiden pula maktok, sampai wang yang narapidana kasus korupsi, wang yang ngayam itu suaranya podo gak kualitas suaranya sama ya Allah ya Allah bagaimana saya merasa mulia wa antal mudilu jadi ini kan dan yang menghinakan maknanya semua orang pasti rasanya ini kalau mau wajib tasawuf kita jangan butuh makhluk bareng katuk ronde mereka itu tapi ya kutu memaklumi eh paham itu jadi profesor jadi doktor ahli metodologi anak SMP kamu gak metodologi ini terapan ini pakar psikologi nunggu bojone psikiater anak itu sederhana kadang anak itu jelas-jelas wah ini merah karupan padahal nampu ilmu saya berkata Allah sifatnya mesti tembus di masyarakat mau atau tidak makanya cara ngomong segitu susul ilahi keifah astais wa antal mudilu tapi terus ini wa keifah astadil wa antal mudilu sekolah ngerosok ini ya rauh leh terus mungkin dengan lihat yang mati kemul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga ramah tempat yang masyarakat kamu sesuatu dan di masyarakat dengan selamat menikmati 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 selamat menikmati